selamat datang di Pertamax, tuju.com channel, sangalam NMAG Mania jadi di depanku ada mesin Yamaha NMAG 155.1cc SHC4 Club dan juga VVA atau Variable Valve Actuation disini ya VVA nya kalau selenoid nya nonjok, seklik gitu maka dia akan berpindah dari loop in rendah ke loop in tinggi dan dalam video singkat kali ini saya ingin cerita bahwasannya ini mesin nya pecah ya kemarin ya pecah, katanya sih keselakaan pecah nih, crankshaft nya atau ini, bak bak mesin nya itu pecah praktis harus inden ke pabriknya ya, ke Pulau Jakarta sana dan mas inden nya itu berapa tahun, eh berapa tahun, berapa bulan inden ini, inden bak mesin ya karena ini lama itu tergantung stok ya antara 1 sampai 6 bulan tapi kebetulan ini cuma gak sampai 3 bulan sudah datang sudah siap terakit mesin nya jadi baru ya untuk bak mesin nya ini ini baru untuk harganya masih terjangkau harga kerengkes SC dari Yamaha N-Mac di Rp 990.000 per Januari 2023 ini pemisah bisa langsung inden dan harga ini cuma spare part saja belum termasuk ongkos pasang dan biaya-biaya lain ya seperti packing, oli, coolant, dan lain sebagainya cuma ya inden nya, perlu sabar dan kenapa ini lama banget untuk inden seperti ini inden bak kopling nya lama karena disini ada nomor mesin nya nah ada nomor mesin nyalain dulu lampu nya ada nomor mesin ya disini praktis harus ngurus surat-surat ya seperti kalau mau beli ini beli bak mesin nya mau kerengkes ya kerengkes kanan kerengkes kiri terlebih khususnya kerengkes kiri ya karena ada nomor mesin nya maka perlu bukti-bukti kepemilikan seperti KTP STNK yang masih aktif ya pajaknya masih dipajiki maksudnya bukan terus motor gak ada pajaknya serta BBKB ya jadi harus menyatakan surat-surat tersebut kalau BBKB nya masih ditahan di leasing biasanya pakai surat ya untuk menebus ini bak mesin karena ada nomor mesin nya itu yang penting kalau yang sebelah kanan sisi sebelah kanan ini cepat ya tapi yang kiri nah ini yang lama nih dan biasanya kalau pecah ya pecah di tengah ini ya otomatis ya harus beli kanan-kiri kan dan harus sabar karena itu ya ada nomor-nomor pentingnya disini nomor rangka nomor mesin nah itu mirip dengan pembelian rangka ya ada nomor rangkanya yang bikin lama karena harus dicetak di pabrik oke itu aja cerita singkatku kenapa beli crankcase atau bak mesin itu lama karena harus itu ya di ketrik pakai laser ya pakai komputer untuk nomor mesinnya supaya tidak ada nomor mesin yang ganda maupun nomor rangka yang ganda kalau misalkan beli rangka yowes semoga video singkatnya memiliki bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya salam maksimanya selamat menikmati selamat menikmati